Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita di hari yang ketiga kita belajar membuat komponen menggunakan framework Fadin kali ini kita akan membuat membuat tombol membuat tombol berserta dengan action kita mengikuti tutorial yang ada di website-nya Fadin disini kita pilih disini ya menu button oke ini fitur dari buttonnya oke kita langsung ke contoh aja ini defaultnya seperti ini ya disini dia menggunakan method untuk mengakses apa namanya ini actionnya ya action dari button kemudian mengakses suatu method oke kita coba lagi ya melanjutkan coding yang sebelumnya oke disini disini kita buat class lagi ya buat class kita kasih nama my button gitu ya oke seperti pada yang video yang terlalu kita extendnya ke extend ke menggunakan layout form layout ya form layout terus kita tambahkan suppress ini ya kemudian kita tambahkan route oke disini kita lihat dulu ya default button kita buat default button ini kita buat objeknya dulu button oke kita kasih nama misalnya btn default oke terus kita buat konstruktur oke disini kita inisiasi dulu ya button default itu adalah objek dari kelasnya button oke kita kasih caption atau value atau value ya value dari button itu misalnya simpan oke oke kemudian kita panggil method dari form layout ya btn default oke kita lihat dulu codingnya disini nanti dia akan menambahkan action ya action oke kita jalankan dulu klik kanan pada project kemudian pilih run as run as spring boot sudah jalan tinggal kita buka disini ya kita ketika jalan localhost disini ada my button ya klik oke oh tampilannya besar ya buttonnya nanti kita cari tahu bagaimana cara supaya buttonnya tidak terlalu besar oke sekarang kita coba tambahkan action nya action add action oke disini disini tambahkan action baton default add action ops add apa tadi nama nama methodnya add klik listener klik listener disini disini kita pakai method yang coba ini oke disini coba kita buatkan list tenor nya misalnya kita pakai aplik white misalnya misalnya namanya adalah action misalnya action nya disini adalah kita cek apa pakai klik event ya klik event disini ada komponen komponen nya misalnya button ya button event misalnya oke kita coba itu ya soalnya kita belum pernah belum pernah mendalami ini kita coba ini dulu ya disini bisa kita panggil dengan this gak this action event oh salah ya kalau seperti ini action disini misalnya kita menampilkan notifikasi aja notifikasi kita cari dulu bagaimana cara membuat notifikasi notification oke notifikasi default notification seperti ini ya ini dengan posisi ini yang paling simple notification show 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 notifikasi 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 oke notifikasi notifikasi sama dengan notification notification show testing testing oke kita coba oke 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 sudah tinggal kita restart disini reload kita coba testing oh notifikasinya di bawah sini ya testing tidak tidak lagi testing oke coba kita yang pakai posisi ya kalau pakai posisi berarti harus menggunakan objek oke notification add notification dia disini pakai lambda ya oke kita misalnya kita kita tambahkan sign kita tambahkan lagi button button cancel misalnya disini adalah button cancel sama dengan new button oke cancel disini kita tambahkan juga layout nya maksudnya private horizontal layout oke layout disini kita tambahkan inisiasi dari layout sama dengan new hor layout horizontal layout oke setelah itu kita tambahkan disini disini kita tambahkan layout add tambahkan button default kemudian button cancel kemudian disini kita tambahkan layout layout oke di button cancel ini kita juga menampilkan notification 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 notif sama dengan new notification 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 ini misalnya apa aja pertama text notif dari dari tombol cancel cancel durasinya satuannya apa ya mungkin millisecond ya kita coba 5000 posisi posisinya ada ini posisinya position top start misalnya kita cek position opsinya apa aja ya position position Fadim ya bottom ada middle kita coba middle aja oke disini baru kita tambahkan button cancel add click listener oke menggunakan lambda event event terus notif show notif show atau open open ya notif open oke oke kita coba lagi restart start oke tinggal kita reload iya simpan testing cancel oh iya notif dari tombol cancel selama 5 detik tadi ya dia akan hilang sendiri simpan oke untuk tombol dengan action sudah sekarang kita coba yang lain button default notification oh kita tadi membahas tentang button ya disini ada default button ini button dengan icon oke kita coba ini ya button dengan icon ini objeknya setelah itu langsung deklarasi icon icon nya ngambil dari Fadin icon setelah itu write setelah itu like button set icon after text oh iya oke setelah itu button up tone up button oke kita coba lagi ya disini kita tambahkan lagi oh iya kita kita misalnya nambah satu layout lagi ya misalnya gini lipat vertical layout oke vertical misalnya vertical layout vertical sama dengan new vertical layout vertical layout oke kita tambahkan dimananya layout disini kita tambahin vertical 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 oke kemudian di dalam vertical ini kita tambahkan button misalnya button oke sini button button icon misalnya button icon button icon sama dengan new new button button ada apa new button oke disini kita kasih text textnya misalnya apa icon atau button btn icon setelah itu parameter yang kedua adalah pakai objek apa tadi dia pakai new icon new icon oke new icon padin itu dalam apa namanya konstruktur padin icon oke kita mau apa ini alarm jangkar ops lumayan banyak ya misalnya bell ya oke kita cek tuh oke disini ada ini oh iya oke kita bisa langsung diklarasikan seperti ini oke kita restart lagi kita jalan sekarang kita reload penyusunan dimana orangnya oh berarti ini harus ada pengaturan ini ya penyusunan layout ya oke biar sesuai cepat kita masih perlu mendalami tentang penyusunan layout kita tampilkan ini aja dulu oke press start lagi reload ada apa sebentar oh kita belum menambahkan ini ya per vertical tambahkan komponennya adalah oh kita gunakan yang tadi adalah button icon ya button icon oke disini baru kita button button icon oke disini berarti tetap kita kasihkan layout oke 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 nah ini ya sudah ada disini ada notifikasi disini juga ada disini belum ada kita kasihkan lagi action action disini aja btn icon add klik 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 listener klik listener listener sini bisa kita mengakses seperti apa tadi batan report tadi mana tadi pakai ini ya this action this action disini nah ini dia atau kita bikin kayak gini notif dari dari tombol misalnya oke kita reset lagi reload oke wait cancel ada oke simpan oh ada yang salah kita kita cek lagi ini ada apa nya event action action atau kita buat method baru lagi bentar awalnya tadi seperti ini selanjutnya kita buat disini dot action nya action icon misalnya oke notif dari button icon disini adalah action icon oke 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 dari skansi oke oke Misalnya kita Seperti ini Kita Bisa gak ya Kita coba dulu Apakah bisa Seperti ini Motif dari Button icon Kita cek Kita cek Notification 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 Sama dengan ini Kemudian Disini Dilakukan Show Eh bukan Show Open Oke Kita coba dulu Oke Sudah bisa Selama 5 menit 5 menit 5 detik Sudah bisa Ini juga bisa Ini juga bisa Oke Oke Untuk Button Dan juga Action Sudah kita pelajari Ini contohnya Button-button yang lain lagi ya Button disable Oke Gak terlalu jauh Beda Selanjutnya kita Belajar membuat checkbox Checkbox Kita buat file baru Disini Kita buat Kelas baru Kelas Kelas My Checkbox Oke Jadi disini Sama Study Harus ada Route Setu di Extentnya Kita Masih ke Form layout aja Form layout Warning Oke Buat Konstruktor dulu Setu kita Buat Tripad Checkbox Check Cb Cb Oke Disini kita Inisiasi Cb Sama dengan New Cbox Kayak gini Oke Ups Dia pakaiannya Pakaian Apa namanya ini Generic Kita lihat contohnya Generic Oh bisa Tanpa Generic Itu Bisa kita Gunakan ketika Kita bermain Atau Mengambil data Misalnya dari Database Dari database Terus Misalnya Ada kelas Entity Misalnya Mahasiswa Atau siswa Itu bisa kita Masukkan disini Kita bisa Nama kelas Nama ruangan Bisa Jadi Object Entity Kita Misalnya Kita tambahkan Seperti ini Nah Oke Disini tadi Contohnya Adalah Eko Combo Box Check Box Oke Itu adalah Kita tambahkan Confirm ini Adalah Cb Cb Sini dia pakai Label Kita buat labelnya dulu Set label Misalnya Makan Restart Default Checkbox Disable Intermediate Oh ada intermediate Ya Value Change NIST TANEL Custom Oke Kita Coba Coba lagi Sini ada My Checkbox Oke Ini ya Checkbox 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 Kita tambahkan Button Kita tambahkan Button 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 Disini misalnya Button Komponen Oke Button Button Oke Disini misalnya Simpan Terus disini kita menggunakan Icon New Icon Oke Set adalah V V V V Icon Save Ada gak sih Gak ada ya Tombol Save Itu apa ya Bentar Kita cek Disini V V Icon List Oke 600 Unique Dimana kita Cara melihatnya Example Atau Atau Has download dulu Contoh Ya Contoh Ini Kalender Atau 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 kita pakai ini aja ya Paperland Oke Di sini kita Paper Paperland Sudah Kita sudah buat tombolnya Setelah itu Apa yang akan kita tampilkan Modifikasi Oke Modifikasi Boleh Di sini kita buatkan dulu Misalnya public point Action Button Di sini kita Kasihkan Klik event Komponennya adalah Button Oke Event Oke Setelah itu Kita menampilkan notifikasi Notification Notif Sama dengan new Notify Notification Oke Apa aja tadi Pertama Text ya Text Setelah itu adalah Durasi Misalnya Cukup dengan 3000 Setelah durasi adalah Position Position Kita Di tengah Di tengah Setelah itu adalah Notifnya Di show Oke Bukan Open Oke Sudah Setelah itu adalah Button Add Click Setelah 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 Oke Kita pakai This Action Button Action Button Seperti ini Apa yang salah Di bagian mana Salahnya Button Sebentar Button Apa kalahnya Salahnya Multiple Insert Multiple Insert Di mana Salahnya Kita hapus dulu Oke Setelah itu adalah Button Add Click Ashtender Seperti ini awalnya Oke Ini Kemudian Kita pakai This Kemudian Adalah Action 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 Button Oke Oke Setelah itu kita tambahkan lagi CB Sama ETN Oke Misalnya kita mau nampilkan Text Bisa enggak ya Nampilkan text Dari Checkbox Coba kita buat Sini Variable Pro 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 String Text Misalnya Disini kita Impress Hopp H H H H H H H H H Terima kasih. 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 Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Okay. Okay. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. 잘� tiga oke enter status oke kita tinggal push no origin master oke 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 sudah sukses status oke kita cek codingnya disini apakah sudah masuk oke disini ada my button dan my checks box belajar hari ketiga oke sampai disini dulu semoga ada manfaatnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati teman kau teman anyway te后 mulai